Yes teman-teman ya, berhasil memperbarui MIUI Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini adalah video yang ditunggu-tunggu mungkin ya oleh teman-teman Disini kita akan coba pindah room dari Indonesia ke Global Mi ya Ini untuk Poco F3 Nah yang pertama disini teman-teman perhatikan tutorialnya sampai akhir ya biar jelas Kemudian yang kedua disini teman-teman pastikan baterainya itu harus lebih dari 50% Disini saya posisinya di 87% teman-teman aman lah ya Kemudian yang ketiga disini teman-teman gunakan firmware sesuai dengan tipe smartphone-nya Kalau Poco F3 ya pakai Poco F3 ya, jangan gunakan Poco F4 Nah disini kalau kita coba lihat di MIUI Downloader disini di Indonesia sudah di 13.0.6 Nah nanti kita akut untuk mancingnya itu dengan menggunakan versi ini ya Stabil Indonesia yang ini Kita akan pindah ke Global Stable yang ini 13.0.7 teman-teman yang ini ya Oke Nah disini kita langsung saja teman-teman ya Kita coba tes dulu nih ya Karena disini kita menggunakan versi MIUI 13.0.5 Kenapa tadi saya bilang kita akan gunakan 13.0.6 untuk mancing Karena dia kedeteksi Kalau yang 13.0.5 itu nggak kedeteksi teman-teman Kita coba ya Sini kita lihat Kemudian kita coba ke tentang telepon ke versi MIUI Oke, nah ini saya 13.0.5 nih Saya belum pindah ya Ada juga pas keamanannya masih di bulan November Oke, nah kita coba pilih Kemudian kita coba gunakan Pilih paket pembaruan dan kita coba gunakan Frameware yang 13.0.5 Yang saat ini saya pakai di Poco F3 Ini ini nggak bakalan bisa teman-teman Coba ya kita lihat nih Nah kita coba lihat nih Dapatkan info ya Oke Dia nggak bisa verifikasi Tuh ya Seperti itu Kemudian kalau misalkan kita coba langsung ya Gunakan Frameware yang 13.0.7 Global Ya nih kita coba lihat Ini yang 7 Global MI ya Langsung aja kita klik nih Ya kita coba lihat Nah ya Kita coba lihat Dia malah harus install via USB ya Nah kalau misalkan teman-teman ada kendala seperti itu Jadi ya Itu bisa dengan menggunakan USB maksudnya Itu kita gunakan laptop lewat Mi Plus Tapi kita harus UBL terlebih dahulu teman-teman Untuk smartphone-nya Gitu ya nih Nggak bakalan bisa Nah jadi disini kita akan coba gunakan cara rename Untuk pindahnya teman-teman ya Oke ini cara yang terbaru teman-teman Seperti itu Oke Nah yang pertama disini kita harus rename terlebih dahulu ya Frameware-framewernya nih Karena kita harus cepat ya Harus cepat teman-teman Ya seperti ini Contoh ya Kita coba masuk dulu Kita rename dulu aja disini ya Untuk si framewernya Yang pasti yang perlu diperhatikan disini dari size-nya Yang 3,44 berarti ini yang Global MI Yang 3,4 berarti ini yang Indonesia Gitu teman-teman ya Oke disini kita langsung aja rename Ini kita gunakan seperti ini aja hurufnya Rename Kemudian kita ganti Z Ya Z aja Oke Nah seperti ini Z Nah ini yang rum Indonesia ya Rum Indonesia Kemudian yang ini Nanti kita ubah Dengan huruf Z aja Paham ya teman-teman ya Paham ya Oke Nah Oke disini kita langsung aja balik lagi kesini Oke kita balik lagi kesini Kita langsung aja pilih yang versi MIUI 13.0.6 Indonesia yang Barusan kita sudah ubah menjadi huruf Z ya Oke yang ini Kita pilih Dalam posisi seperti ini langsung kita back lagi Kesini Kemudian kita ganti yang ini dulu yang Indonesia Yang Indonesia kita ganti dulu teman-teman Nah ini harus cepat ya Kalau gagal nanti kelihatan Ini Ini kita ganti Ya Kita ganti Z Satu Seperti ini kita oke Kemudian yang ini Yang ini yang 13.0.7 Kita ganti lah Ya Ganti Dengan huruf Z aja Seperti ini Oke Nah kemudian kita balik lagi kesini Nah oke Kita coba nih Kalau misalkan kita perbaharui nanti jalan Berarti itu Oke Bisa diproses nanti Kalau enggak berarti kita harus ulangi Itu tadi terlalu lama ya Untuk proses rename nya Oke kita coba ya Kita perbaharui Nah ini bisa Teman-teman Nah ini sedang memperbaharui ya Ini masih 0% Kita tunggu aja nih teman-teman Sampai nanti 100% Oke Jadi prosesnya seperti itu ya Nah jadi kalau misalkan Nanti Teman-teman rename tuh Seperti ini Harus cepat nih Kita harus ingat nih Size nya Ini yang Indonesia ya Tadi kita awalnya Z Nah kemudian kita ganti Z1 Dan kita ganti rename Dengan menggunakan Frameware yang global Mi Z aja Otomatis nanti disini Sistem tuh mendeteksi teman-teman Nah ini ya Dia sedang melakukan proses tuh Ini baru 3%an aja teman-teman Oke ya disini Mungkin kita akan coba skip ya Karena ini pasti prosesnya Agak sedikit lama Makanya tadi Baterainya disini harus Lebih dari 50% teman-teman Oke disini kita coba ya Kita skip dulu Teman-teman Oke sampai nantilah Di sedikit lagi lah ya Di 98 mungkin Kita balik lagi teman-teman Oke Kita coba gunakan ini ya Biar disimpan aja lah Biar kelihatan Prosesnya Oke Seperti inilah Oke kita coba lihat nih Masih di 10% teman-teman ya Oke masih di 10% Kita coba tunggu aja Ya Oke Oke teman-teman disini bisa teman-teman lihat Sudah di 99% ya Oke Nah menyelesaikan Ya teman-teman ya Oke ini saya lama banget tunggunya Kurang lebih mungkin ada 10 menitan Teman-teman ya dalam proses ini Dan ini sedang melakukan Menyelesaikan Dia baru di 65% Kita coba Kita tunggu teman-teman ya Oke Sudah mudah gak terjadi sesuatu ya Sudah terjadi masalah disini teman-teman Ketika update dengan cara seperti ini Tapi ya sebenarnya juga sudah Coba dan aman sih teman-teman ya Nah ini sedang menyelesaikan Kita coba lihat Ya Oke 88% Oke Nah ini dia Mulai ulang sekarang ya Oke Langsung kita Mulai ulang teman-teman ya Kita mulai ulang Jebret Sudah mudah gak masuk ke mode recovery Kita lihat teman-teman Makanya tadi baterai itu penting ya Harus di atas 50% Coba lihat Oke Nah Poco Sip Kita tunggu Nah dia langsung masuk logo MIUI Barusan saya skip Karena lama teman-teman ya Itu prosesnya di logo Poco lama nih Kita coba lihatin di logo MIUI Dia lama apa enggak juga nih Ini lama juga kayaknya teman-teman Oke Oke ya Ini dia Dia langsung balik Kesini Ini jadi apa enggak teman-teman Kita coba lihat dulu nih Takutnya gagal Ini kayaknya gagal ya teman-teman Coba ya Oke Sini belum ada Notifikasi apapun Ya Oke Menyelesaikan update sistem Berhasil Yes Teman-teman ya Berhasil memperbarui MIUI Oke Cuma disini enggak tahu nih Versi MIUI nya Jadi versi MIUI Berapa teman-teman ya Oke Nah ini saya deg-degan juga gitu loh ya Tapi udah Ya pasti berhasil sih gitu kan Oke langsung aja kita coba ya teman-teman Berhasil ya Untuk update Kita langsung aja kita klik Oke Dia ke patch Januari Nah Oke Dia berhasil update ke versi global MI Nah teman-teman bisa lihat disini Ini real ya Ini real Enggak saya Sukap skip teman-teman ya Oke Kita masuk back Ini dia MIUI Global Oke Nih 13.0.7 Stabil Ya Stabil MIUI 13.0.7 Global MI Ya Pindah dari MIUI Indonesia MIUI ID Oke Kita coba lihat lebih spesifik sini Teman-teman Nah ini Global Ya Tuh SKH MIXM Bedanya Ini MI Global Kalau ID Itu Ya Indonesia Itu teman-teman Itu bedanya sih Nah SKH SKH MIXM Oke Android 12 Semasih Karena nanti MIUI 14 Baru Androidnya 13 Ya Disini Untuk update patch keamanannya Sudah di 1 Januari 2023 Oke Sip teman-teman ya Ini berhasil 100% Dengan cara Rename Tadi Ya Oke Jadi teman-teman disini Kalau misalkan ingin coba Silahkan Karena sudah saya buktikan sendiri Cara ini berhasil ya Pindah ke MIUI 13.0.7 Global MI Oke Kita nanti review lah Teman-teman ya Versi 13.0.7 Ini bagus gak Gitu ya Kalau kita coba lihat Dari tampilannya Seperti ini Kemudian Kalau kita coba lihat Untuk versi Security ya Sedikit aja Disini masih tetap ya Saya pakai yang 7.5.2 Jadi gak berubah 7.4.2 1.2 Cuman bedanya Disini Pasti disini teman-teman Di bagian sini Dia itu gak bakalan Ada yang namanya APK vault ya APP vault Nah ini hilang Gak ada Oke Sip teman-teman ya Disini kita sudah berhasil Update ke MIUI Global MI Sip Karena nanti pasti MIUI 14 Itu akan Lebih dulu Di global Di global MI Akan cepat di global MI Teman-teman Untuk MIUI 14 nya Oke Itu aja ya Semoga bermanfaat Dan pastikan teman-teman Tonton dari awal Sampai akhir Biar jelas Tutorialnya Oke itu aja Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke Sip Mantap Berhasil teman-teman ya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya